Silah kita masih berbicara, masih dari dunia olahraga. Sebagai pembalap profesional, Rio Haryanto wajib menjaga stamina agar tetap bugar dan selalu fokus saat bertanding. Tidak cuma soal disiplin olahraga, Rio juga ketat soal menu makanan. Bahkan saat di luar negeri, ia tak ragu untuk memasak sendiri. Terima kasih ya, Rio Haryanto. Ini ceritanya om, belajar masak sejak kapan sih? Sebenarnya sih emang anak kan tinggal di luar kalau lagi gak ada season. Jadi terpaksa kalau di sana gak ada siapa-siapa, gak ada pembantu, gak ada orang tua. Jadi lebih mandiri dan aku selalu masak kalau di luar. Oh gitu, dan ini salah satu yang dimasak? Salah satunya ya, simple stuff sih. Simple stuff. Spaghetti, sauce, and chicken. Kita coba dulu. Kalau misalnya jadi pembalap, Rio, itu makanannya diatur gak sih? Iya, jadi aku ada nutritionist yang mengatur pola makan setiap hari. Tentunya di setiap pagi, breakfast, lunch, dan juga dinner, dikasih menu. Dan I have to find it on my own. Yang boleh makan dan gak boleh makan itu apa? Yang pasti gak boleh terlalu banyak karbohidrat ya. Oh gitu. Yang biasanya yang gak boleh tapi sebenarnya kamu tuh suka banget itu apa? Yang gak boleh tapi suka banget. Iya. Banyak sih makanan Indonesia. Ah, contohnya? Contohnya kayak apa ya, nasi gudak, atau nasi soto. Terus? Terus, apa lagi ya? Martabak. Martabak, ya. Martabak for dessert. Alright, nah terus kalau misalnya ini, kan kamu tuh juga orang yang sangat olahraga banget. Seminggu itu lari tiga kali. Terus dikombinasi sama yang lain juga gitu. Nah, emang seberapa penting sih olahraga yang hampir tiap hari itu dengan kaitannya dengan kamu sebagai seorang pembalap? Oke, mungkin banyak orang yang gak tau tentang how physical it is to drive a formula car. Banyak orang yang bilang, ah cuma nyetir doang, mana capainya gitu. Tapi, it's actually physically very demanding. Jadi, kayak di GP2 kemarin, itu racenya satu jam. Dan dalam satu jam, itu kita race selama 35 lap kurang lebih. Dan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Apalagi kalau kemarin habis dari Abu Dhabi dengan cuaca yang cukup panas di dalam kokpit mobil itu sendiri, temperaturnya bisa sampai sekitar 50 derajat. Jadi bayangin, kayak sauna. Kayak satu jam di sauna. Di dalam kokpit itu, aku juga selalu harus berkomunikasi dengan tim. Jadi, Jadi, Terima kasih